Halo Sobat Unggul, balik lagi nih kita di Podcast Talk Esa Unggul Halo Sekarang bareng Kak Tami nih Karena kita udah lama gak satu panggung berdua ya Oh satu panggung ya, kita berbagi panggung nih sekarang Oh iya sekarang berbagi Nah kita mau bahas apa nih hari ini? Nah hari ini banyak banget, sebelumnya kita ucapin selamat datang dulu ya Buat para mahasiswa baru nih, DDDD DDDD yang sekarang lagi kuliah tapi tetap online Oh online ya, seru banget ya Witt ya Sebenernya, ya mungkin kalau vibenya anak mahasiswa baru pengen ngerasain anak kuliahan kan Pertama kali gitu ya Iya, terus sekarang harus tetap online di rumah Gak ngerasain pake baju bebas ke kampus kan Rambut gondrong, udah bebas gitu kan Tidur di kuasaan temen kan Awal-awal masuk kuliah banget itu ya Nah kalau sekarang kan karena ya mau gimana lagi kan ya Karena online semuanya juga Apa namanya? Kitanya belajar juga online kan Iya PSBB juga lagi diperpanjang juga kan Jadi semuanya harus dari rumah semua kan Online semua rata-rata kan Dari OSPEC sekarang kan OSPEC bukan OSPEC sih Sekarang mah PKKMB ya Perkenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Nah kalau dulu kita kan zaman dulu OSPEC ya OSPEC, betul-betul Oh kalau gue udah PKKMB deh Nah ini nanti kita bakal ngebahas ini nih Oh iya Di episode selanjutnya Segment selanjutnya ya Nah kali ini kita ngebahas tentang apa nih Lu pernah muter YouTube Tapi ngedengerin cover-cover musik gak? Nah sering banget Atau lu jadi pelakunya yang suka cover-cover musik Pernah sih cuman gak ada yang nonton Sedih banget Nah sekarang ini kita mau ngebahas tentang Cover musik itu bisa dipidana Oke gimana tuh? Nah gue gak tau nih Karena kita apa namanya belum Belum paham Kita bakal undang ahlinya By phone ya Dengan Ibu Oca Kita tunggu Halo Halo Ibu Oca Selamat pagi Halo Pagi Ibu maaf ya Bu Jadi menunggu sangat lama ini Gak apa-apa Saya sabar menang Sabar banget Ibu saya sama teman saya nih Bu Rashid Halo Ibu Saya Rashid nih Hai Mas Rashid Yang dulu pernah ngambil video juga Waktu pas Ah iya itu Ya apa sih Ibu kita mau Iya Ibu kita mau ngebahas tentang cover musik nih Bu Tentang betul gak sih Bu cover musik itu bisa dipidana? Iya Iya halo Iya halo Ibu Iya Bu Ibu dengar suara Bu Kenapa Mbak? Ini kita kan lagi ngebahas tentang cover musik nih Bu Cover lagu yang biasanya ada di Youtube-Youtube gitu kan Nah Yes Kalau dari sisi hukum sendiri Cover musik itu bisa dipidana gak sih Bu? Oh ya pasti bisa Jadi apa namanya Soalnya kan untuk karya cipta lagu itu Kita diatur dalam undang-undang hak kita nih Jadi disitu ada hak ekonomi Ada hak moral dari si pencipta lagunya Jadi kalau kita menyanyikan lagi kan itu sama dengan kita mengumumkan lagi tuh Iya gak? Iya Nah disitu terus jadi otomatis Apa mestinya Kalau menurut undang-undang nih Mestinya ya kita minta izin dulu Kalau misalnya ini Bu Yang melanggar tuh Orang yang mendengarkannya juga Atau pelaku yang Meng-cover lagunya Misalnya kayak youtuber-youtuber gitu Bu Gimana tuh Bu? Kalau yang dengerin ya enggak lah Kan banyak banget yang dengerin Kan kayak dulu bajakan tuh Ibu ya Bajakan gitu kan Katanya yang Konsumennya juga Dapat dipidana gitu Kalau kayak gini-gini tuh Gimana tuh Bu? Kalau bajakan kan otomatis Kan apa namanya Udah lebih mudah didetect siapa yang membeli gitu kan Tokonya pun juga Tapi kalau misalnya Youtube atau social media Itu kan yang mendengarkan kan udah Segala macem Kita enggak bisa Enggak bisa nge-track gitu gitu loh Akan sangat kesulitan Bisa berapa juta orang yang mendengarkannya kan Jadi enggak Cuman kalau pelakunya sendiri Ya otomatis Dia bisa dipidana Karena ada hak cita dari seseorang Di lagu yang dia nyanyikan itu Berarti haki ini Bu Sangat penting ya Bu Terutama bagi beberapa musisi gitu Misalnya Musisi-musisi yang mungkin Dulu offline Terus kemudian Karena sekarang ini media sosial ini meningkat Kemudian orang-orang pada Nonton Youtube Mulu nih Cuman Sayangnya Youtuber-Youtuber ini Tidak meminta izin Secara resmi mungkin ya Bu ya Atau membagi hak Apa tuh Bu? Hak properti Apa hak apa tuh? Hak kekayaan intelektif Hak cipta-nya Hak cipta kan ada Ada hak cipta Ada industrial hak Jadi Ini masuknya kalau lagu di hak cipta Oh gitu Nah kalau misalnya masalah tadi Youtuber tadi Memang harus minta izin Sekarang logikanya Kita banyak kan yang sukses Ataupun mendapatkan keuntungan ekonomi Dapat fee-nya ya Dari youtuber nih Bisa sebulan dapat revenue 200 juta Kan Apa namanya Sementara disitu Sebenarnya ada hak dari Apa Si pencipta lagu tersebut Gitu Kan ada orang juga banyak ya Misalnya kayak Justin Bieber Oh iya Sean Mendes Segala macem Semuanya kan emang mulanya dari Youtube nih Iya betul Gitu Sementara sekarang sih di Youtube Biasanya tuh kita ada Untuk mesinnya Untuk yang penyanyi-penyanyi Ataupun pencipta lagu Itu Udah dibikin sistem sih Kayak content ID system Jadi Saya masukin lagunya Terus nanti kita Apa sih Mesin itu akan Men track Secara otomatis ya Lagu-lagu yang mirip Gitu nih Ibu Saya mau tanya dong Bu Kenapa? Saya mau tanya Tentang Syarat-syarat nih Misalnya Kita mau mendaftarkan Karya kita Ke Haki Itu ada Syarat apa aja sih Bu? Tergantung Haki yang mau didaftarin tuh apa Kalau misalnya musik Gimana Bu? Lagu gitu Oh kalau musik atau lagu Sebenernya Kalau menurut undang-undang Hak kita tuh kan Tidak perlu didaftarkan Tidak diwajibkan Untuk mendaftarkan Karena Sudah hak kita itu Sudah lahir Pada saat karyanya itu Lahir Tapi Kita mendaftarkan itu Untuk kepentingan Apa sih Pembuktian Kalau sampai nanti Ada masalah hak kita Atau ada perebutan Hak kita Kayak semacam itu Cuman kalau untuk Mendaftarkan sendirinya Gak susah kok Bisa online Jadi nama Identitas Terus karyanya itu Bisa kita Kirim secara online Ibu kalau misalnya nih Bu Antara lagu Saya punya lagu Terus teman saya juga punya lagu Nah ternyata lagu kita tuh Ada kemiripan Nah itu Dari Misalnya saya sudah Mendaftarkan ke Haki nya juga nih Terus teman saya juga Mendaftarkan Ternyata Di lagu kita tuh ada Kemiripan mungkin dari segi Lirik Lirik atau Atau nadanya gitu Misalnya instrumennya Itu dari Haki sendiri Atau dari undang-undangnya sendiri tuh Ada yang Apa sih namanya Mengatur Mengatur gak sih Bu Kalau hak kita itu kan Deliknya delik aduan Jadi kalau misalnya Mbak gak setuju nih Kok sama sih Lu nyontek lagu gue ya Ini plagiat nih Atau ini Apa sih Pelanggaran hak kita saya nih Terus mbak nuntut Itu Apa Dimungkinkan Tapi kan disitu Akan ada pembuktian Apakah memang Ini saya bikin sendiri Pure gitu kan Bukannya Mencontek Ataupun melanggar Hak kita nya Temannya Gitu Jadi nanti Ada masalah di pembuktian Kalau seandainya Dibuktikan memang Itu kreasi masing-masing Original Ya itu bisa dilindungi Secara mandiri Gitu Oke Itu berarti Bu Kalau hakinya itu Yang dilindungi itu Penciptanya Atau penyanyi Ini lagi Pertanyaannya bagus nih Jadi di lagu ini Banyak hak disitu Dari Komposernya sendiri Kan dia membuat lagu Dia punya hak kita Ya gak Nah terus nanti Ada lagi hak kita Untuk yang membuat Apa namanya Arrangement nya Kan biasanya ditambahin Piano Dikasih drum Dikasih apa Itu ada lagi Ntar yang merekam pun Apa namanya Untuk recording nya Itu ada lagi Terus penyanyi nya sendiri Ada juga pelaku pertunjukan Itu dilindungi sendiri Hak kita nya Oh gitu Berarti Ini satu ekosistem ya Bu Ya Enggak Cuman penyanyi asli nya Kebanyakan kan sekarang Penyanyi asli nya Yang menyanyi kan Terus di cover lagi Terus penyanyi asli nya Bilang Ini Ngelanggar hak cipta nih Langsung Dibawa ke pengadilan Atau gimana Itu Enggak gitu juga Ibu Harus ada Tergantung Tergantung case nya Kalau misalnya Kan ada juga Yang penyanyi Beli lagu nih Oh Saya mau nyanyi Oh saya mau beli lagunya Meli putus Gitu ya Bu ya Beli putus Itu pemegang hak cipta Di saya Cuman Si Meli Guslo ini Misalnya Si penciptanya dia Dia tetap punya Hak juga Yaitu hak moral Walaupun udah jual beli Tapi hak moral ada dia Jadi misalnya nih lagunya Mau dirubah liriknya Tiba-tiba nih Diplesetin atau apa Tetap mesti minta izin Ke si penulis lagunya Oh jadi kalau misalnya Ada nih ya Bu Kayak Kasus Beberapa waktu lalu Iya betul Kayak lagu KK itu loh Bu Ibu tau Bu Ngikutin gak Bu Tau Nah itu kan Katanya Apa namanya Yang Aku Bukan Boneka ya Mirip ya Ada kemiripan KK itu bukan boneka Iya sih Kalau itu kan kebetulan Saya dengerin lagunya Sama lagunya Yang ini ya Aku Bukan Boneka Terus Kalau menurut saya ya Apa namanya Mungkin ini terinspirasi aja sih Jadi Kalau di hak cipta lagu itu Kan ada beberapa kasus tuh Kita mesti lihat Bagian substansialnya Sama atau enggak Terus Berapa banyak Kesamaan dengan Apa Yang Dengan lagu satu Dengan lagu lain ya Misalnya Kalau dari jurisprudensi tuh Harus 8 bar Berturut-turut Maka ini dikatakan Melanggar hak kita Gitu kan Tapi ini kan Saya rasa Dari Waktu Misalnya Satu lagu 3 menit Mungkin kemiripan Hanya berapa detik Itu sih mungkin Ini ini mesti di Apa Mesti dibedah lagi nih Di lagu-lagunya ya Mungkin sih Bukan pelanggaran Tapi lebih inspired Soalnya kalau saya dengerin lagunya Juga ada Mirip-mirip sama lagu Istana Boneka Oh iya benar juga sih Ada juga yang Papa Tibob juga Komplain juga kan Katanya mirip sama lagunya dia Gitu Jadi ya mungkin Kayak cuplikan-cuplikan aja Tapi dijadiin satu Mungkin dengan situ Bisa jadi Satu lagu baru Nah menarik banget kan Tuh Bu Kalau terinspirasi gitu Maksudnya tuh gimana tuh Bu Jadi Kita gak sengaja Terinspirasi misalnya Kalau kita Kayak kita nulis lagu Kan namanya Kalau di istilah R tuh Mimesios Mimesios gitu Tiruan dari tiruan Tapi Selama kita Apa Memodifikasi Dan Apa yang kita ambil Dari karya orang lain itu Bukan bagian esensialnya sih Sebenernya gak masalah ya Oke Ada juga kasus Kemarin ada kasus Kayak Benyamin Biangker Oh iya betul Itu kan apa Dibuat lagi filmnya Tapi bener-bener berubah Isinya tuh berubah total Sementara yang Samaan hanya di Judulnya aja Jadinya kan Nah itu kan Kasusnya Bukan dengan Si Apa namanya Bukan dengan Produsernya Jadinya otomatis Karena samanya Hanya di judul aja Nah apakah judul itu Sesuatu yang unik banget Suatu ciptaan Itu kan Apa Bisa Mesti dilihat lagi Case by case Oke Berarti Bu Misalnya Kalau misalnya kita punya Suatu Karya Misalnya gitu Itu Seberapa pentingnya nih Bu Untuk mendaftarkan Misalnya hak kita Secara hukum gitu Bu Kita nanti dapat apa nih Bu Kalau misalnya Kalau menurut saya sih Penting banget ya Misalnya gini deh Gak usah produk lagu Kita bikin bisnis gitu Jualan kawas mistro lah Gitu Kita kasih merek Misalnya mereknya apa Apalah gitu X gitu kan Nah terus Kita udah promosi Kita bikin instagram Kita buat tag Kita buat kantong plastik Segala macem Terus tiba-tiba Ada yang gugat kita Karena ternyata merek yang kita pake itu Sudah ada yang mendaftarkan Kan otomatis kita mesti Ulang dari nol lagi kan Rebranding lagi Buat instagram baru lagi Sementara yang sebelumnya Follower kita udah banyak Itu kan kita rugi Karena kita tidak mendaftarkan Jadi Menurut saya sih Selama kita Menghasilkan produk Jasa Ataupun proses Kita Sebaiknya sih Daftarkan hakinya Untuk Semacam doa gitu Ini pasti akan proses nanti lah Tapi Kayaknya kurang sosialisasi Bu nih Bu Dari Kalangan musisi juga Kalangan pengusaha juga Jadi udah lah Gak apa-apa Gak usah dihakiin Nanti pas tiba-tiba ada masalah Baru kan pada Kelabakan gitu istilahnya Itu Untuk masyarakat sendiri tuh Prosesnya gimana sih Bu Untuk mendaftarkan haki Dalam Beberapa hal Misalnya kayak musik Ataupun Produk Itu gimana Bu Gampang gak sih Bu Gampang kok Kalau misalnya Seperti kayak Merak Atau Hak cipta Apa hak cipta Misalnya kayak lagu segala macem Kita kalau hak cipta tuh Malah paling mudah Cuman berapa hari Juga udah bisa keluar Apa sih Haknya Apa Sertifikatnya Kalau untuk merk Itu kira-kira Butuh waktu Satu tahun Karena ada proses Pemeriksaan formalitas Maksudnya udah lengkap gak nih Terus substansi Apa Mesti dicek Apa namanya Substansinya juga Apakah bertentangan Dengan merk orang lain Atau Hal-hal yang tidak bisa Didaftarkan sebagai merk Itu tuh Bu Kalau patent itu Relatif lebih lama Jadi hak ini Banyak sebenarnya Di dalamnya nih Itu tuh Bu Yang jadi masalah Misalnya Nawa merk gitu Nawa merk Yang biasa kita gunakan Itu gimana tuh Bu Misalnya Kan gak mungkin kan Minum Misalnya dimerekin Kan itu Kata-kata sehari-hari tuh Bu Itu gimana tuh Bu Ya itu dia Di undang-undang merk Ada kriteria yang Merek tidak bisa didaftarkan Misalnya udah menjadi milik umum Ada yang bertentangan Dengan ketertiban umum Apa sih agama Gitu-gitu tuh ada Yang mirip dengan Merek orang lain Itu juga gak bisa gitu Didaftarin Jadi otomatis Sebelum kita Mendaftarkan Mestinya kita Search dulu Ada Ada apa namanya Ada proses Untuk melihat Apakah merk yang kita Mau daftarin ini Udah ada yang daftarin belum Gitu Gitu Kalau misalnya belum ada Baru kita daftarinnya Lebih enak Kalau dari Kampus sendiri Bu Dari Apa namanya Di Seunggul sendiri Di jurusan hukumnya Itu ada gak sih Bu Mata kuliah Yang khusus Membahas tentang Apa namanya Udah undang hak cipta Ada gak sih Bu Ada dong Mata kuliah hak cipta Kebetulan saya dosennya Langsung ya Oh Ibu Ya siap Nanti kalau kita Butuh informasi Bisa tanya-tanya ibu ya Siap Dengan senang hati Menarik banget ya Di sanggul berarti ya Jadi sebenarnya kita Dengan menelpon Bu Oca ini Kita jadi tahu Lebih banyak sih Tentang hati Jadi jangan sembarangan Cover lagu Lagi ya Nanti mau daftarin Padahal kalau dipikir-pikir Kan kayaknya Kenapa sih Kita kan nyanyiin lagu orang Kita bantu promosiin loh Jadi Cover itu malah Lebih berhasil Lebih Trend Lebih Goalnya Lebih dapet ya Iya Cuman ya Itu tadi Karena ada Kepentingan ekonomi Dari si penyanyi Atau penciptanya Oke Ibu Oca Terima kasih banyak Bu informasinya Ibu Iya sama-sama Semoga membantu Iya Ibu Terima kasih nanti Kita telepon-telepon lagi ya Bu ya Maaf diganggu nih Bu ya Iya Oke Ibu Selamat siang Bu Oca Siang juga Thank you Bye Oke Dede Gue dari tadi tuh Terpukau Terpukau Kenapa tuh Enggak tahu Enggak tahu Enggak paham Jadi kayak Ini apa sih ya Yang diobrolin Tapi setelah Bu Oca menjelaskan Gue jadi kayak Sedikit lebih paham Jadi gimana Mau ngedaftarin Haki apa nih Pasangan mungkin ya Pasangan dihaki Enggak sih Enggak sih lebih ngeri Jangan-jangan kalau itu Kalau yang gue tangkap tadi tuh Sebenarnya Boleh aja sih Cover Lagu Jadi kayak Mengapresiasi Karyanya Penciptanya Pelaku musiknya Jadi Haki disini tuh Bukan cuman Penyanyi aslinya Jadi Ada penciptanya Ada yang Instrumennya Bahkan yang nulis Partitur lagu itu Dapet hakinya Satu bar Satu bar Jadi kan dibilangin Jadi kayak Makanya gue bingung Menarik banget Berarti ya Haki ya Harus belajar lagi Emang hukum Apa kita masuk hukum Boleh sih Boleh Apa dihukum kali ya Dihukum tetang Itu di pengadilan Jadi kalau misalnya Buat teman-teman yang Dari Ternyata tuh kan ada nih Mahasiswa-mahasiswa Yang memang hobi Menciptakan lagu Atau menyanyikan lagu Khususnya yang menciptakan lagu Setidaknya bisa Mendaftarkan Karyanya Ke Haki dong Sebenarnya Betulnya kata Boca tadi Jadi kayak doa gitu kan Walaupun misalnya Lo gak tau Lagu ini bakal Nanti Nanti Terjadinya apa nih Makanya Kalau misalnya punya Silahkan didaftarin aja Tapi pernah cover lagu? Enggak Suara saya Lagunya Nisa Sabian aja Yang Oh iya bener Ternyata banyak yang nonton loh Di Youtube Oke Oke Gimana nih Kita mau telpon lagi Atau gimana? Nanti deh Kita bakal Kita break dulu ya Oke Break dulu nih Oke Thank you Oke Untuk podcast kali ini Tentang pembahasan Haki Kayaknya Cukup ya Cukup dulu ya Nanti kita bakal telpon lagi ya Ya betul Next Kita undang lagi Mungkin dari sisi mahasiswanya Boleh Karena Biasanya anak DKV ya Itu karya-karyanya Hakinya Boleh tuh Nanti kita undang-undang Anak DKV Undang anak DKVnya Mahasiswa DKV Sama mahasiswa hukum Yang dari mahasiswa hukum Ngebahas tentang Apa sih yang dia udah dapat Selama kuliah Tentang mata kuliah Haki ini Terus dari sisi mahasiswa DKV Mungkin kita bakal Tanya-tanya Tentang Karya apa Yang udah mereka Dendaftarkan Dan buat Oke deh Oke cukup sampai disini dulu Podcast kita sore hari ini Thank you buat kalian Yang udah dengerin kita Next bakal Jangan lupa Tetap dengerin kita Yang ada di Youtube channel IGTV juga Dan nanti juga ada di Spotify ya Spotify Oke ditunggu aja Kita lagi nge-develop Oke Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya